Otoritas Amerika akhirnya menangkap seorang tersangka kebocoran dokumen intelijen pertahanan negara tersebut. FBI telah menangkap Jack Teixeira, seorang personel Air National Guard yang ditangkap di Nasa Kusat Kamis 13 April 2023. Pria yang baru berusia 21 tahun itu pernah menjabat sebagai spesialis IT yang bertanggung jawab melindungi jaringan komunikasi militer. Ini berarti dia memiliki izin keamanan tingkat tinggi. Jurubicara Pentagon, Brigjen Penrider mengatakan kebocoran dokumen intelijen merupakan tindakan kriminal yang disengaja. Pentagon telah mengambil langkah-langkah untuk meninjau daftar distribusi dokumen. Penangkapan ini tentu saja menjadi langkah penting bahkan tanpa FBI melakukan show of force saat penangkapan Jack. Tetapi bagaimanapun dokumen rahasia telah beredar dan jumlahnya juga terus berkembang tanpa bisa dikendalikan. Jumlah dokumen intelijen yang dilepas ke publik diperkirakan mencaklah lebih dari 100. Sejumlah hal baru juga diungkap oleh dokumen tersebut. Berikut beberapa hal yang diungkap dokumen dan belum kami sampaikan di laporan sebelumnya. Yang pertama, sistem pertahanan udara Ukraina dalam bahaya. Amunisi untuk sistem pertahanan udara era Soviet yang dikerahkan oleh Ukraina akan segera habis. Ini berpotensi membayakan Kiev dalam perang melawan Rusia. Dokumen itu menyebutkan sistem pertahanan rudal S-300 diperkirakan akan kehabisan amunisi pada bulan Mei. Sementara SA-11 Getfly pada akhir Maret. Kedua sistem ini membentuk sekitar 89 persen pertahanan udara Ukraina. Dan sangat penting untuk menangkis serangan rudal Rusia yang sering terjadi. Dokumen Pentagon menyebutkan bahwa Ukraina hanya dapat menahan beberapa gelombang serangan rudal Rusia. Yang kedua, pasukan khusus NATO di Rusia. Salah satu dokumen Rusia menunjukkan keberadaan 97 personel pasukan khusus NATO di Ukraina pada 1 Maret 2023. Dari jumlah tersebut, 50 orang di antaranya dari Inggris. Sementara Amerika memiliki 14 agen khusus di Ukraina dan Perancis 15 orang. 14 personel pasukan khusus Amerika termasuk di antara 29 personel Pentagon yang ada di Ukraina. Sebanyak 71 personel Departemen Luar Negeri Amerika lainnya juga berada di negara itu. Inggris menyebut dokumen itu banyak dimanipulasi. Sementara Rusia mengatakan pihaknya sudah mengetahui keberadaan pasukan khusus tersebut sebelum bocernya dokumen. Yang ketiga, pertikaian internal Rusia. Dokumen rahasia yang bocor mengungkapkan dalamnya pertikaian di dalam pemerintah Rusia atas perangnya di Ukraina. Dinas Keamanan Federal Rusia atau FSB menuduh militer menutupi skala korban perang. Dilaporkan dokumen itu menyebutkan penjabat FSB berpendapat bahwa jumlah korban meninggal sekitar 110 ribu orang. Mereka mencakup tentara reguler dan kelompok Wegner, belum termasuk pasukan Cetsnya. Baik Rusia maupun Ukraina tidak pernah merilis angka korban yang akurat. Yang keempat, SU-27 Rusia nyaris menembak pesawat mata-mata Inggris. Pesawat penggita elektronik RC-135W Inggris dan SU-27 Flanker Rusia bertemu di atas rot hitam pada 29 September 2022 lalu. Dan dokumen rahasia memberikan gambaran sangat berbeda tentang peristiwa tersebut. Laporan sebelumnya menyebutkan saat mencegat pesawat Inggris, SU-27 Rusia tiba-tiba melepaskan rudal. Tetapi rudal itu tidak bertenaga dan jatuh. Semua menyebut itu terjadi karena masalah teknis. Tetapi dokumen rahasia menyebutkan sebenarnya pilot SU-27 memang benar-benar menembak RC-135W. Hanya karena rudal bermasalah hingga insiden internasional itu tidak terjadi. Hal ini dilaporkan New York's Times yang tidak hanya mengacu pada salah satu dokumen yang bocor. Tetapi juga dua pejabat pertahanan Amerika yang tidak disebutkan namanya. Dikatakan pada saat kejadian RC-135 Inggris mencegat komunikasi antara pengontrol darat Rusia dan pilot salah satu SU-27. Flanker tidak berada dalam jangkauan visual RC-135. Tetapi dilengkapi dengan rudal udara ke udara di luar jangkauan visual. Salah satu pilot SU-27 salah mengartikan instruksi dari operator radar di darat. Dan dia mengira memiliki izin untuk menembak RC-135. Pilot Rusia mengunci pesawat Inggris kemudian menembakkan rudal. Namun misil tidak diluncurkan dengan benar. Insiden itu dinilai oleh salah satu pejabat pertahanan Amerika sebagai sangat-sangat menakutkan. Sementara pejabat Inggris hanya mengatakan sebagian besar isi laporan itu tidak benar dan dimanipulasi. Yang kelima, Mesir berencana memasuk senjata ke Rusia. Pengungkapan mengejutkan lainnya dari dokumen tersebut termasuk Mesir yang diam-diam berencana mendukung Rusia. Presiden Mesir, Abdel Fattah Al-Sisi, memerintahkan hingga 40 ribu roket untuk diproduksi dan dikirim ke Moskow. Al-Sisi juga berencana menyediakan bubuk mesyu dan artileri ke Rusia. Ini mengejutkan karena Mesir adalah sekutu utama Amerika di kawasan timur tengah. Washington menyediakan lebih dari 1 miliar dolar Amerika ke Cairo setiap tahunnya. Juru bicara keamanan nasional gedung putih John Kirby mengatakan Amerika belum melihat bukti yang menunjukkan bahwa Mesir telah menindaklanjuti rencana tersebut. Sementara seorang pejabat senar Mesir membantah tuduhan itu. Yang keenam, Uni Emirat Arab setuju bekerja sama dengan agen mata-mata Rusia. Dokumen lain menyebut Uni Emirat Arab berencana bekerja sama dengan mata-mata Rusia melawan badan intelijen Amerika dan Inggris. Dinas Keamanan Federal Rusia atau FSB mengklaim pejabat keamanan Uni Emirat Arab telah menyetujui rencana tersebut. Uni Emirat Arab adalah mitra strategis Amerika di timur tengah, tetapi juga mempertahankan hubungan dekat dengan Rusia. Seorang pejabat yang mewakili Uni Emirat Arab mengatakan tuduhan itu benar-benar salah. Demikian sahabat jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jatapa.com dan www.flatzona.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!